Hai, salam hidroponik. Jumpa lagi di YouTube channel Jirifam. Di video kali ini kita ada kesempatan mengunjungi salah satu customer kami, Ibu Liana ya. Kebetulan Ibu Liana ini sebelumnya sempat juga beli greenhouse ukuran 4x4 dan sekarang ini akan mencoba menanam di dak di atas rumahnya. Nah, jadi mari kita lihat nanti juga akan ada sedikit interview dengan Ibu Liana. Ya, sekarang kita lagi sama Ibu Liana. Nah, kebetulan kita lagi mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Ibu Liana. Jadi, mungkin bisa ceritaku pertama kali tahu hidroponik bagaimana ceritanya? Ah, boleh. Waktu aku tahu hidroponik pertama kali itu, waktu itu ceritanya kan ada teman aku tuh bawa-bawa tanaman kecil gitu di kantor, terus cari-cari matahari, jemur. Terus aku tanya, itu tanaman apa sih gitu kan? Kok kecil-kecil gitu, gitu kan di bawa-bawa. Dia bilang, oh ini hidroponik, gimana belajarnya gitu kan? Nah, kemudian aku tanya-tanya. Terus dia bilang, oh ada grupnya kok di BCA gitu kan? Karena kami di BCA, oh ada ya? Aku mau dong kalau ada bednya lagi aku ikut. Kemudian dari situ, aku banyak belajar juga. Tapi sebenarnya masih autodidak ya, jadi bukan profesional nih. Jadi benar-benar baru autodidak. Kemudian aku lihat-lihat YouTube, bancar-bancar dari YouTube. Itu tuh secara-cara semainnya, selain lewat sistem NFT, DFT. Oke, nah terus Ibu Liana ini tahu kita jirifam dari mana ya? Soalnya Ibu Liana kan juga udah, mungkin tuh dari tahun lalu ya kayaknya. Menjadi customer kami, dulu sempat bikin greenhouse juga. Iya, iya. Sebenarnya aku tahu dari Vifam pertama, mungkin aku pertama searching-searching dulu, ya kan? Kemudian searching-searching lihat di Tokopedia, kayak di Shopee gitu. Kemudian aku biasanya cari yang ratingnya paling bagus, review-an yang paling bagus. Kemudian kok aku lihat juga dari sisi barang-barangnya, walaupun aku perbandingkan dengan yang toko-toko lain ya, misalkan, oh ada yang lebih murah nih. Tapi aku lihat spesifikasinya atau dari spek bahan-bahannya tuh beda. Karena aku lihat kan ini talang-talangnya juga bagus ya, jadi talang-talang import. Sementara yang murah-murah mungkin banyak yang lebih murah banget gitu ya, dan jauh banget harganya dari difam. Tapi kalau kita lihat kan, ini kan kita kan tukup konsumsi diri sendiri juga. Artinya kan kita harus cari yang terbaik ya, yang benar-benar food create gitu. Jadi selain untuk aman, dikonsumsi untuk bedi sendiri, juga aman untuk orang lain tentunya. Karena kan kita kan nggak boleh juga kalau bisa nanti bisa nanti ke depan, yaudah deh, jangan nggak usah mahal-mahal. Akhirnya kan akan membayangkan orang lain. Nah itu saya nggak mau seperti itu. Jadi saya pengen kalau memang kita juga sehat, orang lain juga harus sehat. Seperti itu sih. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Mungkin ada tips mungkin atau sharing mungkin kalau misalnya buat orang-orang yang baru mau nyoba hidroponik. Jangan tahu mungkin ada tips-tipsnya nih, Bu. Ah, boleh. Kalau tips-tips untuk hidroponik sebenarnya gini. Pertama, harus punya passion. Jadi kalau kita nggak punya passion, itu percuma sih sebenarnya. Jadi artinya dia jalan di satu bisnis itu, nggak punya hati. Hatinya nggak ada di situ. Pasti tanemannya pun biasanya akan ngikutin kita. Jadi tanemannya pun pasti nggak akan bagus. Biasanya ya, seperti itu. Ya, tapi walaupun sebenarnya kan memang banyak bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan. Misalkan ya lewat nutrisi, lewat pesticida, dan segala macam seperti itu. Tapi saya yakin pertama itu adalah kita harus punya passion dulu. Passion harus ada, dari hati kita mau memulai sesuatu itu dengan hati kita sendiri. Memberikan yang terbaik, pasti hasilnya akan baik. Dan biasanya nggak usah yang mahal-mahal dulu, besar-besar dulu. Kalau kita mau coba, pertama kali mungkin pakai sistem WIC dulu. Sistem WIC itu udah pasti bisa, dan dijamin pasti jalan semuanya. Itu sih yang saya pernah rasakan ya. Jadi mungkin kalau buat yang pemula-pemula, coba dulu deh pakai sistem WIC. Nanti kalau misalkan udah oke, hasilnya bagus, baru deh dicoba ke talang-talang gitu. Itu sih menurut saya. Oke. Oke ya, terima kasih Bu Liana nih atas interviewnya. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi sedikit ngobrol-ngobrol dengan Ibu Liana. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan swasta, kami juga dapat dipanggil sebagai narasumber atau pembicara. Kami bisa melakukan pelatihan langsung di sana atau online melalui Zoom. Dapat kontak kami di nomor yang tertera di bawah ini. Mungkin sekian video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Terima kasih. Oke, Kak.